Kristen selalu kalah tetapi ngotot jika berdiskusi atau bergekat dengan teolog Islam namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan apa sih ditanyakan apa sih ditanyakan qs apa qs apa apa anak eh apa anak tadi dia bertanya tentang apa surat ah 70-40 gerunda iya ngapa 70-40 apa oh alma'rich oh alma'rich qs 70-40 iya dengerin ya dengerin ya dengerin Bismillahirrahmanirrahim ayatma'ukullumri minhum ayyudha khalacanda tenair kalla inna khalaqnahum imma ya'lamun saya gak ngapis saya bahasa juga maka kuala ukesimubirabbilal masyariki wal magharib innala khadirun maka aku bersumpah itu ya iya betul maka aku aku bersumpah demi Tuhan iya dengerin dulu aku bersumpah demi Tuhan aku bersumpah demi Tuhan yang dengerin dulu bapak ilham aduh bapak ilham maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat tempat terbit dan terbenamnya matahari bulan dan bintang dan sungguh kami pasti mampu gitu nah ketika Allah bersumpah pak sumpah Allah di dalam Al-Quran itu ada yang disebut Qasam ya ada Al-Muqsam bihi kemudian ada Al-Muqsam alai ada juga Qasam zahir dan seterusnya jadi Allah itu bersumpah untuk meneguhkan kemudian kebenaran daripada apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim apa masalahnya enggak begitu nah iya terus terus apa yang sumpah aku disini adalah Allah jadi Tuhan Tuhan yang mana wah bukan gitu hahaha bukan begitu bukan begitu jadi gini jadi gini di dalam surat di dalam surat Bapak yang bertanya saya jelaskan kami lagi ada kata kami lagi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115 diterangkan begini Bismillahirrahmanirrahim walillahilmasriku wal maghrib walillahilmasriku wal maghrib nah tadi yang dikatakan di dalam ayat itu bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat timur dan barat betul? iya nah siapa itu? siapa itu tadi? siapa? siapa itu? walillahilmasriku wal maghrib siapa itu? Allah sama ketika saya berkata gini pak kepada anak saya saya bercerita kepada orang yang ada di kantor saya Pak begini gini gini saya saya mengatakan demi orang tua anak saya nah siapa orang tua disana? yang berbicara yang berbicara pak izin jelasin orangnya beda kok izin gurunda izin gurunda yang dia mau pertanyakan yang dia mau pertanyakan itu antara 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 kata aku dan kami itu oh iya iya jadi di islam itu ini aku bersumpah nanti dijawab satu-satu pak ya tentang kata sumpah dan kata kami silahkan silahkan iya jadi gini pak Charlie bapak bertanya yang tahu tentang Al-Quran kan kami gitu ya kami punya tugas iya kamu yang tahu iya 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 tapi kan tapi kan saya paham original teks kitab saya anda bisa begitu saya bisa begitu juga kan anda bisa anda anda bisa dua kemudian anda bisa Anda bisa original teks kitab anda aduh pak pak aduh dapak ini aduh pak anda salah bertanya gitu di dalam Ibrani enam nomor tiga belas kejadian dua-dua yang pertama Pak mungkin ada kayaknya Bapak ini habis melalui ini flex sepeda Pak ya terlalu besar terlalu besar terlalu tinggi hujatan Bapak terhadap Al-Quran tapi Bapak ngerti di kejadian dua puluh dua nomor enam belas aku bersumpah demi diriku sendiri itu wajar Tuhan bersumpah dengan demi dirinya sendiri itu wajar kenapa kenapa ada 70-70 40 kenapa ada nih mah ada kok yang sudah dijelaskan walillahil masriku al-magrib yang memiliki timur dan barat itu adalah Allah yang bersumpah di dalam surah al-hajir ayat aku bersumpah demi 40 itu itu juga adalah Allah sumpah demi Tuhan bukan aku bersumpah demi diriku sendiri bukan kalau saya mengatakan Pak Pak kalau saya mengatakan aku bersumpah demi Bang Suma itu maksudnya apa boleh enggak Bapak Tuhan bersumpah dengan baik-baik demi Tuhan kalau saya bersumpah misalnya saya berjanji atas nama Bang Suma tuh habis enggak jadi saudara kemudian Pak Charlie terheran ketika Tuhan bersumpah dengan dirinya tetapi kemudian ketika Tuhan bunuh dirinya itu anda tidak heran Aduh Bapak hahaha tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan selain Bapak Yesus berapa tuh hanya Kristen satu dilahirkan oleh Maria siapa Tuhan yang bunuh Tuhan anda siapa Tuhan Tuhan bunuh Tuhan boleh Tuhan bersumpah Tuhan demi namanya sendiri nggak boleh seterangkan Pak Nadu cantik ini pertanyaan bagus orang waduh dua orang yang berbeda terus ada kata kami lagi kami aja dia menjelaskan kayak begini Pak Ustadz Aduh Bapak ini gimana sih hahaha boleh saya jelaskan pertanyaan Bapak hahaha hahaha itu makanya Bapak gena struk ringan karena begini syarap anda itu putus sebagian besar di otak kiri anda sehingga makin berat dalam keadaan struk pun anda masih menghina coba saya nggak bayangkan waktu anda masih sehat ini sudah struk sedikit lagi bau tanah masih kayak gini cara anda abang-abang juga bukan syaratnya yang putus tapi koplingnya iya anda bertanya hahaha anda bertanya tentang kitabnya umat Islam umat Islam menjelaskan tapi cara anda begini ayo buat teman-temannya dibawa coba lihat semua bertanya buat teman-teman dibawa tolong semua kakinya di cek di rumahnya masih-masing ya gini cara sama tau diantara kalian kakek kalian yang di atas sini tolong ya coba di cek kakeknya dilihat semua mati-mati coba Bapak Pak Charlie Pak Charlie kalau boleh saya tidak tahu umur Pak Charlie berat udah deh udah deh kalau boleh kalau boleh tidak tahu pacar umur Pak Charlie berat deh sudah dengan keadaan kayak begini masih juga udah masih kayak gini ini kedua bagi depan sisa berapa bagi depan nah sengitom atau ayai anu cajai aja tuduku naraga orang itu cacingan di perut dia di kepala cacingnya ini bagus ya udah deh Bapak bertanya kenapa enggak diisinkan kita umat Islam ini menjelaskan kenapa belum lagi bersumpah demi buah-buahan Sumpah di dalam penjabaran Al-Quran itu berbeda dengan sumpah manusia Allah bersumpah itu untuk menegaskan kemudian perkataannya di dalam Al-Quran aku bersumpah dengan hari kiamat itu juga ada maka demi Tuhanmu itu juga ada wal asri demi waktu juga ada demi buatin juga ada memang kenapa kalau ala kalau ala mengikari dirinya siapa yang bisa mengutuk dia satu saja saya stress apalagi cukup dua jangan ditambah-tambah berkataan Bapak ini jangan ada tambah-tambah juga yang lain eh jadi pada latas semua Pak Charlie di dalam kitabnya umat Islam itu Pak Allah itu bersumpah dengan mahluknya boleh bersumpah dengan apapun boleh ini udah dikasih silakan sama Bang Zuma Guru Nako masih mau saya selesai Pak Charlie menanya Pak Charlie Pak Charlie itu kalpanax, itu obat luar Pak Charlie di rumah ada menyaren gak? minum dulu Pak Charlie minum dulu Pak Allah bersumpah Allah bersumpah demi makhluknya tidak boleh tapi Allah mati untuk makhluknya boleh gitu ya Pak ya boleh bener 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 eh barusan saya dapat informasi ya ternyata ini Pak Charlie keluarganya keluarganya sendiriannya udah bosan mendengarkan dia jangan jadi ololokan nanti Bapak ini jangan udah dia dia lo aja iya jadi Tuhan kami bersumpah demi makhluknya kalau Tuhan anda mati demi makhluknya gitu ya pikirkan ya pikirkan juga pikirkan juga Tuhan anda mati untuk untuk makhluk pikirkan juga ada Tuhan mati untuk makhluk ya itu ya Pak ya ada yang punya biji ke donong gak? supaya dia masukin dulu biar dia mendengar dulu ternyata Tuhan bersumpah untuk menguatkan dirinya ayatnya pernyataannya untuk mengingatkan kepada manusia salah katanya tapi kalau Tuhan yang maha hidup mati untuk makhluknya boleh ayo siapa yang mau naik disini udah diskusi baik yang ada di youtubenya juluki playmabasa di selebis channel kita tutup dulu ini habis ini kita akan live lagi kalau ada topik yang lebih menarik lagi begitu ya sekali lagi kami disini mohon maaf atas segala hilap kalau ada kira-kira bercanda kami yang menyakiti siapapun kami mohon maaf yang sedang kenapa kami berbuat demikian karena ada seseorang yang namanya Charlie membuat kita lawak-lawakan dikit lah gak apa-apa ya terima kasih Pak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa oke untuk yang untuk yang kedua channel channel youtube asgurundasidik dengan arasid yang disaksikan di alam barsa yang disaksikan di alam barsa yang disaksikan di alam barsa kami tutup dulu kami tutup dulu untuk tema ini sambil nunggu Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pernyataan saya barusan Kalau itu merusak tatanan persaudaraan kita Yaitu disebabkan karena terapi aja ya Supaya teman-teman yang kalau sudah sakit Sakitnya juga itu sudah sakit kayak begitu ya Janganlah naik di dunia debat Orang biasanya kena penyakit begitu karena tensi Nah kalau naik di tempat debat kayak begini tuh Orang punya tensi tuh naik turun Terbukti daripada Anda sudah selesai nafas bicara Mengucapkan satu kata sudah pada tidak tempatnya Mau menyebut rusak tapi Anda bilang jongah Itu tanda-tanda penyakit itu Itu sama ejanya Terima kasih atas dukungannya begitu juga yang ada di channel-channel Yang berafiliasi dengan komal kita ini Terima kasih banyak Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah Kesehatan Umur yang panjang Kemudian anak yang soleh dan soleha Terutama urusan kita yang baik Diicaba dikabulkan oleh Allah SWT Dimudahkan untuk dicapai tujuannya Akhir kalam dari kami Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh